Hai semua selamat datang di vlogku jadi kali ini aku mau explore ke air tejun tapi di Bali itu agak aneh guys cuacanya soalnya sebelumnya itu udah musim panas gitu tapi tiba-tiba udah lagi musim hujan dan ini udah mulai mendung karena ini kita dari masih di daerah Tabanan jadi agak rentan hujan jadi kita harus cepet-cepet nih ke air tejunnya biar kita enggak kehujanan oh ya by the way ini lagi pada panen loh lihat deh kalian tahu kan beras dari mana ini dari sini guys tuh itu lagi pada panen jadi enggak ada padi-padi hijau gitu padinya udah warna kuning-kuning gitu guys oh ini udah dipanen tuh pada udah dipanen ya jadi kita ke air tejunnya dulu dan nanti aku bakalan spill nama air tejunnya tapi kayaknya kalian enggak asing deh sama air tejunnya ini langsung aja kita ke bawah karena ini hari Minggu pasti ramai banget di air tejunnya ini soalnya ini air tejunnya udah deket banget tau dari Denpasar itu sekitar ya hampir 40 menitan nih guys langsung kita turun guys eh aku mau minta bunga yuk kita turun jadi yang mau kesini ke air tejunnya ini kalian harus punya stamina yang sangat bagus karena tangganya tuh lumayan ya lumayan enggak terlalu banyak tapi lumayan banyak gimana itu ya gimana ceritanya itu enggak terlalu banyak tapi lumayan banyak ini termasuk menurutku termasuk air tejun yang sangat-sangat-sangat dingin karena itu udah sumber airnya tuh bener-bener pening banget dari pegunungannya langsung jadi ya gitu guys airnya tau enggak sih kalian air es air yang isi es batu gitu kalau atau enggak air dingin gitu kayak gitu deh rasa airnya disini jadi jangan heran deh kalau kalian disini tuh enggak kuat berendem lama-lama karena airnya super dingin super super duper dingin nah ini udah kedengeran kan suara air tejunnya jadi kita udah deket sama air tejunnya berarti guys eh aduh apa itu jadi jangan kaget kalau misalnya kalian menemukan hewan-hewan ke air tejun mungkin mungkin ada ular ada kodok ada eh apa nanti tuh ada kadal ada yes banyak binatang karena kan namanya aja hutan guys karena di hutan itu kan banyak binatang jadi kalian enggak usah eh takut atau enggak usah kaget gitu kan kan gitu lah wow ini kayaknya dibawah tuh lagi ramai deh soalnya udah ada banyak suara gitu suara ketawa karena kan orang-orang pada ingin berendem gitu banyak sih aku lihat orang berendem disini tuh ngajak keluarga gitu sama temen-temen gitu dan para turis dari luar itu banyak juga kesini karena bener-bener deket banget dari Denpasar ya kalau dari seminyak yuk kita langsung aja eh ini jalannya agak licin loh jadi kita harus ekstra hati-hati dan aku sudah pakai sendalku lagi sendal sendal gini guys khusus untuk eksplor eksplor supaya tidak licin ayo kita pelan-pelan ayo kita pelan-pelan mutung juga ada gini pegangan nih guys jadi kalian bisa pegangan coba lihat jalannya ini agak licin tau kita harus ekstra hati-hati soalnya ini agak kecil gitu tangganya kayaknya ini sering hujan deh disini soalnya ini masih kayak lembab apa tuh kayak ada lumut-lumut gitu karena kayaknya orang sering hujan disini langsung aja kita kebawah pelan-pelan aja yang penting kita sampai jalannya agak mereng-mereng gitu nah ini udah mulai kedengeran banget kan suara air tujunnya berarti kita udah deket banget nih kita harus siap-siap aja tapi tetep harus pelan-pelan guys ini jalannya bener-bener licin banget jadi guys kita udah deket nih sama air tujunnya jadi aku harus turunin tangga ini sampai jumpa di bawah ya cus ini harus ekstra hati-hati tangganya agak curam pelan-pelan saja kita ke bawah guys kita harus hati-hati kita harus hati-hati lewat jalan yang ini karena sedikit licin banget tapi udah berasa dingin banget airnya ini loh apakah aku kuat berendam disini sepertinya tidak jadi aku langsung aja mau ganti bikini jadi stay tune aja ya bye bye jadi aku udah ganti bikini dan sekarang aku mau ke air tujunnya dan tiba-tiba aja loh langsung mendung banget ini pasti lagi bentar bakalan hujan jadi kita gak bakalan bisa lama-lama berendam guys ya ampun tapi ini aku bisa gak ya pakai mikrofon aduh airnya super dingin banget eh sumpah ini dingin banget loh dingin sekali airnya super dingin guys kita juga gak bisa ke atas karena di atas itu lagi ramai jadi dari tadi aku udah gantian gitu loh foto-foto dan galanya tapi karena lagi hari minggu lagi ramai banget ya ya sudahlah kita saling gantian aja ya tau gak sih kalian air yang isi es batu itu kayak gitu deh rasanya kita berendam disini aku jongkok disini aja kali ya aduh super dingin banget airnya ini loh oh iya by the way aku langsung spill nama air tujunnya itu namanya air tujun Yehu itu terletak di daerah tabanan Jatiluwi gitu ya jadi airnya super dingin dan jernih banget untuk harga tiketnya itu harganya 30 ribu karena kita udah masuk ke perbatasan Jatiluwi gitu ya terus untuk bayar parkirnya itu sekitar 5 ribu jadi masih worth it apalagi kalo kalian kesini tuh dapet misalnya pas dapet mataharinya tuh masih enak gitu loh masih hangat-hangat gitu guys kalo aku lagi dapet mendung gak tau kenapa ya lagi di Bali tuh agak ngampekan gitu loh cuacanya ini bikinnya kayaknya agak gitu deh warnanya tapi kayaknya aku bakalan gak pake mikrofon ini takutnya basah loh mikrofonnya apa aku matiin dulu mikrofonnya ya soalnya ini takutnya basah aku mau berenem gak jadi aku mau gak pake mikrofon dulu ya bye bye jadi aku mau kasih selain itu ada banyak kasih tukar mopnya selamat menikmati 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 bye bye bye